Tapi di Indonesia servis perkhidmatan dia, ini tiptock, saya masuk dekat dalam hotel, selamat siang pak, selamat siang pak, silahkan pak, nak dapat cami kat Malaysia, raja aja, gelak lah masa itu, saya tak ada lah tembak-bakak sangat, tapi dalam bilik air itu. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya nih teman-teman semua, semoga sehat selalu ya dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya, kali ini kita masih mau melanjutkan dikuasaan dari teman-teman semua, thanks untuk teman-teman yang sudah kirimin link request kalian ke DM Instagram aku di YS Rizky ya, Ustadz Samsul Debat, nah teman-teman ini ada salah satu pengalaman yang akan di-share oleh Ustadz Samsul Debat pada saat datang ke Indonesia, kan bener kan ya teman-teman ya, setelah kita mere-act banyak video tentu saja ya, ramai sekali orang Malaysia yang datang ke Indonesia, orang Indonesia yang datang ke Malaysia itu menambah, mempererat ya teman-teman ya, itu hal-hal yang mempererat tentunya, persaudaraan, persahabatan antara Indonesia dan Malaysia tentunya, dan salah satunya ini Ustadz Samsul Debat datang dari Malaysia gitu kan, berkunjung ke Indonesia, ada hal-hal yang mau di-share nih, berbagi pengalaman, langsung aja kita nonton ya, videonya. Saya pergi ke Indonesia, seronok saya pergi ke Indonesia, seronok sebab orang tak kenal saya Seronok, eh pergi ke Singapura tak boleh, dekat airport dia baru-barang kejar, Ustadz, Ustadz TikTok, padahal Ustadz TikTok lah Ustadz TikTok Tapi dekat Indonesia, terkejut saya, saya turun flight, orang baru tak tahu je dengan saya Itu yang reaction daripada Indonesia, yang di-teka semua itu, kawan-kawan itu dia dah kenal saya Dia memang kenal lah, tapi, rakyat Indonesia ramai Saya buka rumah saya, buat tak ketik, dia pandang dia Apa hal kau, macam tu lah kat dia Ustadz Tapi di Indonesia, servis pun perkhidmatan dia Tiptock Saya masuk dekat dalam hotel Selamat siang pak Selamat siang pak, silakan pak Nak dapat macam ni kat Malaysia, raja je Di mana, di mana tandasnya, yang sini pak, saya tunjukkan pak, dia tinggal tak menyangkung sebelah aku Sampai ke dalam nyaman, dia tunjukkan, dia tak tahu aku darah aku, 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 aku Ustadz Pemandu, driver, driver dia supir dia Bila sampai ke tempat makan tu, kita semua turun, kan kita dah biasa aja Eh, mari lah turun makan sekali, kita dah biasa jam tu Mari lah turun, kita makan sama Tak apa pak, aman pak, dalam mobil aja pak, tak apa pak Tak bang, tak turun Dia duduk tegak dalam kereta tu Ya, rata-rata gitu driver tau Driver kita Sama konyang dengan bos ya weh Kadang-kadang, eh bos tak makan Dia sama bos, bos tak makan Tapi tu berdaya kita lah Tak apalah tu Tak apalah Tu pak saya kata tadi Amanah jaga Tapi saya respect, pemandu di negeri Perak, SUK Perak Dia ada wujudkan, oh my pemandu-pemandu wanita Haa, pemandu 22 tahun, 25 tahun driver Jadi panggung-panggung perempuan bawa Bawa Yang driver perempuan Senang macam tu Nak tukar tudung dalam kereta Tu, 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 naik, naik, naik Tidak, berus, berus, berus Haa, betul Aku suka tiap Allah Betul Amanah jaga Hubungan kita jaga satu dengan yang lain Jangan tamat, jangan sombong Nak sombong dengan apa, tak ada apa pun Samson debat, berapa lama Samson debat Saya cakap ke rumah saya Abang sibuk 2-3 tahun lagi Tak lama besok Abang duduk rumah jangan aku muntah Ni aku gabang, sudah Haa, saya gitu Betul Besok lepas 5 tahun ada Samson debat Debat, 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 semua ada keluar Mana kau tahu Ya Itu ada yang tanya saya tu Kenapa nama ayah ada debat Haa, ilah Allah, kau bangang Jangan share dengan orang, boleh tak Diam-diam Dia slow-slow Cukup Dulu saya waktu saya dah jadi pengarah Undang-undang Saya dah dijemput berceramah Jadi ceramah tu banyak Ceramah motivasi Jadi saya tak suka pakai nama Jawatan rasmi saya Jadi saya tak nak nanti orang call Pejabat nak pakai ceramah Saya tak nak, sedangkan tu tujuan rasmi Saja pejabat Jadi saya pun beritahu Jawatan saya saya beri Berceramah kat luar Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia Adam Jadi sampai satu penganjur Dia dah terupa nama saya siapa Syamsul apa tanaman budak tu Tapi jawatannya debat-debat Macam tu lah Dia pun tulis dekat whiteboard tu Penceramah malam ni Syamsul Debat Itulah mula dia Dekat Surau Puncak Setiwangsa KL Dan malam tu Salah seorang yang dengar Syamah tu adalah CEO TV Alijrah Masa tu Dato' Haji Izlan Basar Dia mati-mati Menyangkakan nama aku ni Syamsul Al-Debati Melekat terus nama tu Aku cakap pahas Syamsul Debat Syamsul Debat ni Sampailah sekarang Itu yang Geng-geng apa Sahabat-sahabat Pengislam pun panggil saya SD je SD kat mana dah SD kat mana dah SD kat mana dah SD jadi eh Jadi eh Itu SD Statutory Declaration So tak payah nak sombong Tak ada apa pun Yang nama yang mah Ambil Tak ada apa pun Okey je saya Betul Cuma Jangan salah Hukum Saya kat Sarawak tu Saya keluar dari restoran Laksas Sarawak Ambil gambar boleh Non-Muslim tu Christian Saya kata boleh Tak salah kan Tak salah Hadi Putra kan Saya kata buka Ada Saya kata Saya kata Nak wallahi Makan aku buat cerita ni Betul Betul ni Saya punya Tim punya gelak Saya tak ada lah Tembak-bawak sangat Tapi dalam bilik air tu Tentang mana Sama tak tahu lah Jangan sombong Tak ada apa pun Sampai masanya habis Saya tengok Contoh habis Kita bersara Apa kita nak buat Habislah Tak ada apa Bersara Cuti Berehat Itu je lah Kan Saya je bersara Tapi tak berehat lagi Besara lah Bersara daripada Sektor kerajaan Tapi Masih datang ke Jawa kerajaan Nampak tak Kemudian buang perasaan apa Buang dengki Dengki ni bahasa Melayu Bahasa Arab ni Hasad Punya teruk di Malaysia ni Dua-dua pakai Hasad dengki Dia macam ni Simple je Benda baik Orang lain dapat Kita rasa happy Dia macam ni Kata Ustaz Syed Fadol Kata Ajufri Dia kata apa Kalau ada orang lain Dapat kegembiraan Kita tak rasa apa-apa Makna dengki dah ada Kita tak rasa apa-apa Dengki dah ada Eh dia dengar-dengar Bos kita dapat pergi haji tau ni Dengar lah Alhamdulillah Tahu tau Tak rasa apa Makna dengki dah ada Dengan-dengar kawan kita Lepat dia bangkat Yalah ada lima orang kan Bukan dia seorang kan Ada lima orang Dengan-dengar anak ni Lepat semua A peksa Yalah Dengan-dengarnya Semalam kementerian umum kan Dalam 20 ribu Tak dapat semua A Jadi maknanya Dia salah seorang Tak ada siapa Dengan-dengar Bila kita baru Yalah buat loan senang-an Alhamdulillah Tak ada perasaan Makna dengki dah ada Tapi kalau ayat dia macam ni Eh dia dengar Bos kita dapat pergi haji tau ni Entah apa kabel Pakainya tu Confirm dengki Dengar-dengar dia bila kita baru Tak mana dia curi duit tu Dengar-dengar dia naik pangkat Apa dijilatnya bos tu Ya Allah Ada je ayatnya Dengar anak-anak dapat semua Eh macam anak dia seorang Pandai Itu confirm dengki Dia sepatutnya apa Eh dengar-dengar Bos kita dapat pergi haji Alhamdulillah Ya Allah Biasanya aku nak jumpa dia lah Bawa bawa sekolah Bawa bawa pergi haji Bawa doakan saya Senang sangat pergi InsyaAllah Dah daftar belum? Belum Macam mana kau nak pergi Daftar pun belum Tapi insyaAllah Dengar anak-anak dia dapat sebuah Alhamdulillah Alhamdulillah Ada juga anak-anak Kawan kita yang Yang pandai-pandai Alhamdulillah Eh dia dengar Kawan kita naik pangkat Ya Allah Papa lepas ni Boleh tak tolong dia Kan ok Kau dengar tak Abang Haji Abang Haji man Itulah yang umur 85 tahun Kenapa? Dia kahwin Biarlah dia kahwin Kau tak dengar Habis cerita ni Wey Kenapa? Bini dia umur 25 Terangkat ke ni Suami 85 Bini 25 Tak terangkat ke ni Kan bagus Alhamdulillah Dapat dia isteri yang tegap Boleh jaga dia kan Kan ok Ini mulut cepat Malam pertama mati tu Cuma Astaghfirullahaladzim Kalau kau tak puas hati Pukul tanya pula perempuan Dek ni akak nak tanya sikit Apa kau gemas Macam dengan Abang Haji Itu umur dia kan dah 85 Banyak umur dia Tanya saya nak cakap Pertama Abang Haji ni Panat buram Romantik Kita orang makan suap Walaupun kadang tu Tak kena Macam mana? Tak kena macam mana? Kadang bila kita suap tu Abang itu telinga Dia tak pernah 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 Lepas tu Lepas tu Setiap kali saya marah kan Dia tak pernah balas balik Dah dia pokak Contoh lah Contoh Doakan bahagia Sudahlah Jaga hubungan satu Dengan yang lain Kita rasa happy Dengan kebibuan Nak beritahu Dengki ni simple je Maksud dengki Kalau kita faham Dengki ni Kita tak nak dengki dah lepani Iaitu Dengki samalah ertinya Soalnya kita mempersoalkan Apa yang Tuhan Dah tentukan Untuk orang lain Itu je Cuba kalau kita Dapat dari pangkat Kita happy ni Tiba dengar ayat cakap Dia tak layak Dia sebenarnya ni Ini mesti pakai kabel Kecil tak hati kita Kecil hati Kalau kita tak nak kecil hati Jangan kecil hati orang lain Itu je Ada rezeki lain Tuhan bagi dekat kita Amin insyaAllah Kau yang kenapa Percaya pada ikhmat Ada benda lain Tuhan nak bagi dekat aku Tuhan tak bagi ni Tuhan bagi benda lain Tuhan tak bagi ni Tuhan bagi benda lain Tuhan bagi Alhamdulillah Ingat tak waktu moment Lone rumah kita lulus Happy macam mana Macam beli banglu Wah rumah biasa dia Rumah sekarang ni pun Semua dah tak masuk akal lah Hanya Dia boleh letak Tegah mak Dia letak Sainbot Hanya Hanya Lapan ratus K Cikgu bangsa Melayu Pun puas memikirkan Memikirkan Penggunaan itu Sesuai Tak sesuai Hanya Pening kepala Tapi Itu bahasa orang kaya Memang biasa Saya pernah pergi rumah Datuk Seri tu Saya camah kat rumah Dia tengok rumah Dia basah Semimpul Bilik tidur Ya Allah Bini dia Masa dia kahwin Dia baru kahwin Maksud kahwin tu Bini tengah nak cuci kaki Masuk dalam rumah Rumah pasang gila Saya masa tu Nek Azia Mana aku nak parking Kereta dia semua Kereta luar negara je Sudahnya Nampak satu Jaguar Jaguar produa Okey lah Saya tanya lah Rumah dia Datuk ni rumah ni Mesti mahal eh Tak adalah Masa beli dulu Murah lagi Masa tu baru Empat juta Aku salah tanya Dia salah Dia tak sombrong Tapi memang tu bahasa Ada saya camah Dekat PKNS Masa PKPB Yang masa camah Duduk jang-jarang Kalau ustaz Nak beli rumah Ini time Rumah tengah murah Berapa Dah 1.5 1.6 Kau hilang Cuba kalau korang Beli harga rumah Dua juta Beli harga rumah Dua juta Tolak gaji Tinggal berapa Tarik lah 50 tahun 50 tahun Memang kau tak pasang Dah kipas tu Terjulur je Hook dia dengan Dengan wayar tu Aircon pun terkeluar Wayar dua Lengan je Abang 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 Makan 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 Kau pergi kat dinding rumah Gila lah Dah tak boleh makan Apa dah Ada sakit Berat Teran betul Itu sebabnya Saya punya Shore Shore saya Dah tiba masanya Kerajaan Mengkaji semula Tentang rumah Perumahan kepada rakyat Iaitu Kita kena buat Konsep Kepala maju Banner Kemudian jual Bukannya kita beli Rumah contoh Rumah kita besok Sini lah Dapur sini Sampai kesudah Tiang Betul tak Sepatutnya Pemaju yang kena buat Loan Dia buat loan Dia siapkan rumah Dan kerajaan letakkan spek Rumah kalau 400 ribu Bilik berapa Store mesti ada Ni macam ni Keluasan mesti berapa Macam tu Kita kena letakkan Jadi tak ada Macam kita beli kereta Kereta dah ada Cuma tinggal stok tu Tak sampai je Ni rumah Kita beli risiko Berapa ramai orang tertipu Pemaju tu Bila orang dah beli Pub dah booking Zap Dia istihah Bankrupt Dia buka company lain Banyak Banner kemudian jual Bahaya banget Carangan saya mungkin tak popular Tetapi itulah yang terbaik Untuk jaga kebajikan rakyat Tengah susah sekarang ni Bagus ustaz Kalau nak tepuk-tepuk lah Fikirlah Tapi betul Macam tu lah ni Bahasa orang kaya Ada satu rumah datuk seri tu Saya pergi Dekat rumah dia Saya camah Lepas camah tu Dia bagi saya makan kopok tu Cuba ustaz rasa kopok ni Sedap tak Wih sedap lah kopok ni Nah itulah Istri saya pun cakap sedap Tu yang kita orang beli kilang ni tu Apalah kau beli kilang ni Orang kaya Kamu nak makan kedai Sedap lah bang kedai Jom lah kita beli kedai ni Mana Kemudian Ke bertanggungjawapan Tanggungjawab atas tugas kita Jangan kita gemah menyalahkan orang lain Yang pun tak faham Ini bukan kerja saya Itu kerja dia Eh takpe lah Saya tak tahu Dia ni tak Tanggungjawab Tu sebab anak kita pun gemah menyalahkan orang Kenapa sekarang sini Mak suruh Kenapa isap okok Ayah isap Kenapa tak siap kerja Dia ambil buku saya je Kenapa kamu ambil buku dia Dia ada bagi Kamu bagi kenapa Dia minta Alah ilah Tak sesat Nampak tak Kita bertanggungjawab Itulah yang lelaki lakukan dalam kehidupannya selama ni Ok fine Salah I Ok Fine Dia Salah Itu lah orang lelaki Sebab orang lelaki dia tak suka manjang-manjang ni Oh perempuan Ok fine Ini salah I Ok fine Tapi tahukan kenapa I buat Nak juga explain Ya Allah Puah hati kau dapat urat ya Bertanggungjawab Seterusnya apa yang kena ada Seterusnya Respon positif Ada apa-apa arahan Mulai bapa-bapa Semua staff tidak dibenarkan Begini-begini Semua staff naklah macam-macam ni Semua peniaga Naklah macam-macam ni Positif semua Naik dekat yang tisbot Pengurusan kata Mulai berapa-berapa Semua staff tidak lagi dibenarkan Begini-begini Kau tengok respon orang Tak benda dah Semua nusahan kita Marah kat noticebot Ni yang tak fikir kita Lantak lah Mati lagi baik Marah kat noticebot Yang sorang tu lagi best Korang yang mahu muda ni Buat lah Akad dah nak penceng Sorang tu pula Pernah dengar tak Ayah tu Kita pun baca balik Kepada nak bersara Silah baik kat notice ni Takde Wah Senang-senang Untuk semua Buatlah dulu Adalah kebaikan Pihak pengurusan tertinggi Dah bincang dah Sebelum keluar kau notice tu Dan yang last Sekali yang kena ada Yang kena ada Ikhlas Eh apa maksud ikhlas Ikhlas berbuat sesuatu Tidak mengharapkan Balasan Wa'imah Terima kasih pun Tidak diharapkan Masya Allah Tapi orang kita ni pelik sikit Aku tolong dia ikhlas Terima kasih pun tidak Malah tak ikhlas lah tu Orang tu tua dulu Kita tolong kendui Cakap kan Eh terima kasih banyak lah Kau tolongkan Tak ada apa Mengadalah Kau tak ada benda pun Sikit aja ni Terima kasih Terima kasih Kena marah Terima kasih Malahan Ikhlas ni Kita tak mengharapkan Pengiktirafan manusia Yang kita harapkan adalah Daripada Tuhan Semata-mata Itu sebenarnya yang kena ada Akhirnya dalam kita bekerja Yang kita nak kejar apa Yang kita nak kejar Walaupun gaji kita genah Walaupun kita pangkat tak tinggi Walaupun kita ni tak dapat Apa-apa kelebihan Apa yang kita nak kejar Yang kita nak kejar adalah ke Tak sampai eh Yang kita nak kejar adalah ke Keberkatan Betul Berkat tu yang kita nak kejar Apa tanda-tanda berkat Pertama Sikit rasa cukup Banyak boleh kongsi Alhamdulillah Ada orang Sikit tak cukup Banyak tak puas Ibarat minum Selautan air Tapi dahaganya Tak pernah hilang Kita sikit cukup Banyak boleh kongsi Sedekah lagi Bagi kau orang lagi Itu maksud berkat Pertama Kedua Tanda keberkatan kedua Rumah tangga Rasa bahagia Selalu bersyukur Suami balik Menyanyi Ini dah sungguh Panoramang Isteri kat apa Bagaipulau ni Warna Anak ulala Menyaut-nyaut Romantik dia Ya Allah Ya Allah Suami balik Tampak isteri Tengah basuh pinggan Pegang tangan yang serius Dah Masuk dah Mandi siap tak apa Biar abang sambung Sambung Jangan pakai baju koprat Bank Islam Contoh 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 Tak happy ke kita Suami kita macam tu Happy tak Happy Walaupun tu Last kali Dalam 365 hari tu Happy Dia basuh Pinggan Allah Apa Ataupun suami balik Ha Nak ambil Baucer spa muslimah ni Pergi spa Nanti cuci rambut Massage Pedicure Manicure Semua buat Abang Anak-anak kita Anak abang jaga Penggir Oh yes Midtime Abang ni Susahkan abang Tak susah mana pun Abang booking je Kau bayarlah sendiri Wangan jam Tak ada Abang dah bayar Abang ni Abang dah bayar Happy kan Macam tu Ataupun suami balik Sayang Sayang Banco air Kita minum sama Dah lama Hari ni Abang bawa balik Kuih lambang kat Sia sayang kita Abang ni Biar betul Kuih lambang kat Sia sayang kuih Apa Abang bawa Kuih kapal Mana tu Kuih kapal Cukah tengok dalam tu Kuih cakoy Cakoy kan kapal Cakoy kuih kapal Siap Sekirat dua Mesilang Komunikasi 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 kat rumah Pun jadi bahagia Jangan pakai Postman Ini tak Komunikasi pun pakai Postman Lung Kuih cakap dengan ayah kau Sekarang Sekarang Now Jumpa ayah Ini mak cakap tau Bukan Lung cakap Mak cakap sekarang Now Kau cakap dengan mak Kau tak kerti bahasa ke apa Oh Capa ni nak cakap ni Kita Sampai dengan mak Mak ni Ayah cakap Tak kerti bahasa ke apa Kau cakap dengan mak Jangan ayah Kau jangan puang Hajar Cuba kalau Ayah tengah basuh motor Mak tu datang Gosok lengan ni Abang 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 Bila terpercik aja Air siraman tu Langsung keluar Video klip hindi Langsung suami dia Kau wilar ki Jawa hasti Bini dia nyaut Baris hoti Canak-canak Cum-cum Jiran ke kanan tu Cak-dum-dum-cak Dum-dum-cak Jadi weh Kau tak pernah cuba Mana kau tahu Aku tengok elok Orang kampung pun Macam mana dia boleh Buat dalam film tu Kau tak buat Mana kau tahu Saya banyak tengok Cerita tapi Hindi saya tak banyak tengok Cerita Tamil saya banyak tengok Ui bahagia Tengok cerita Tamil ni Sebab semua Happy ending Tengok film Tamil Yang bagus Dia boleh mengasah Critical thinking Sebab kita tak boleh Hargak ending dia macam mana Vijay tu dah mati Tertanam Terbenam Dah dia boleh Kuah balik tau Kau jangan Tengok tak Man of Steel Superman Dia lawan daripada Planet Krypton 3-4 orang Yang macam dia Tapi tengok Rajinikan Sekali lawan dia 3 lori Turun bawa sabit Semua tu Itu sebab Saya tengok cerita Tamil Sekarang ni tengok Betul dia mengasah Critical thinking Saya tengok Kurwi Kurwi Ini Allah Ok tak saya nyanyi Betul tak Itu cerita apa Panyak Saya tengok Cerita Cina pun Jadi mana ni nak Wujudkan kebahagiaan Itu dia Kedua Rumah tangga bahagia Berkat Ketiga Anak-anak berjaya Dalam bidang Masing-masing Anak-anak ok Rizab mungkin Kemahiran dia bagus Mungkin dia dapat Sasyah terbaik Dia dapat Dalam kelas dia 40 orang Dia dapat Nombor 3 Anak aku pandai Subjek terbaik Dia bahasa Inggeris Wow My son Kadang-kadang Orang perempuan Beli menitis Saya mata tu Tengok Anak dia konvo Dia boleh nangis Anak dia Konvo Suami kata Kau kawal perasaan Kau ni konvo Tadika Bukan konvo Nusti Kau jangan Tadika Tak apalah Kan Happy anak-anak berjaya Kemudian yang keempat Tanda berkat Suasana di rumah Suasana tempat kerja Suasana kejiranan Kita senang dengan orang Orang senang dengan kita Itu juga tanda keberkatan rezeki Kelima Tanda keberkatan rezeki Kita mudah nak buat benda-benda baik Mudah nak ibadah Mudah nak solat Mudah nak puasa Mudah nak sedekah Mudah nak tolong orang Kita nak cari sukarelawan Untuk bantu masa banjir Cepat-cepat dia bagi nama Dia mudah nak buat benda baik Itu tanda keberkatan rezeki Keenam Apabila Rumahnya seringkali Dizarahi tetamu Ada je tetamu datang ke rumah Itu juga tanda Keberkatan rezeki Itu tak termasuk yang Tin-tin-tin Shopping Habang Berkat datang lagi Tak, tak, tak Itu hanya yang kita bawa masuk Jamur dia makan Apa semua Itu baru berkat Dan yang ketujuh Tanda keberkatan rezeki Apabila doa kita mudah dimakbulkan Jadi Masya Allah Sebagai kesimpulan Wah Itu yang ditunggu-tunggu pada hari ini Ada yang tidur tak? Tak ada Dia ada satu doa tau Kalau kita cangkab kat depan Kita baca doa tu Yang belakang kan hilangkan tu Kita baca Ada tak Suhazah-suhazah Kuliah duha Share dia tak Doa dia senang Bismillahirrahmanirrahim Wa bil Lahil Taufiq wa lidayah Wassalamualaikum Ada yang salin nak tahan tu Syarikat Tak siapa yang nak tidur Benda Islam hari ini Rasa membesar hati Dengan kehadiran Syamsul Saya umumkan Semua yang hadir pada hari ini Kita akan berikan Satu insentif kewangan Kita akan bank in Dalam akaun Khusus pada mereka Yang ada akaun Bank Islam sahaja Kita akan berikan Insentif sebanyak Kita boleh insentif sebanyak Tiga ratus ribu ringgit Setiap seorang Akan di bank in Sebelum jam lima petang Saya nak tanya Dah kaya ke belum Puan dah kaya belum Belum Itu sebab kita takkan kaya Tapi sebenarnya Kaya tu Jangan tu yang kita kejar Sebab kaya tu Subjektif Ada orang Tiga ratus ribu tu kaya dah Ada orang tak kaya lagi Ada orang Sejuta pun tak kaya lagi Akhirnya Dalam hidup kita Jangan sibuk nak kejar kaya Tapi kejarlah bahagia Kerana satu hari nanti Kita akan sedar Bukan semua perkara Boleh dinilai dengan harganya Bila tak sehat Duit banyak pun untuk apa Tak ada gunanya Kedua Nabi pesan Anak-anak Adam Kalau diberikan dua lembah emas Dia akan minta lembah yang ketiga Tak pernah cukup Tapi dia juga ajar Cari rezeki yang halal Yang halal itu cukup buat kamu Dan Prophet Muhammad juga sebut Manusia yang paling kaya Adalah manusia yang Merasa cukup Dengan apa yang dia Hidup kita ni Akan ada cabaran Cabaran datang Kita gagal Kita akan Melanggar integriti Tapi kalau kita berjaya Kita akan pencen dengan Jayanya Bersara dengan Rekod clean Kita tidur dengan tenang Orang akan kenang Kerja baik kita Yang kita buat dekat pejabat Dia turut bagus Masa tu dia kerja Oh Sonok dengan dia mudah Dia tak pernah menolak kerja So dia buat Apa pun dia buat Outstation pun dia sanggup pergi Bagus dia Tuh Jadi Hidup kita ni Antara B dan D Birth and Death Antara huruf B dan D Ada tertengah Iaitu C Kita ada choice Hidup yang macam mana Kita nak jalan Kalau pilih hidup berintegriti Hidup akan tenang Tapi kalau pilih Untuk melanggar integriti Sudah tentu Citra yang kata Melambangkan Kepribadian kita Dalam Masyarakat madani ni Maka kita akan gagal Sama sekali Jadi Rasanya cukup lah Sekadar itu Sebab saya yakin Dengan tenungan Dan pandangan mati Tepat tak berganjak Maknanya saya tidak boleh meneruskan Macam masa lagi Dan begitu juga Saya sampai wahyun 5 menit Jadi saya faham Jadi insyaAllah Saya ucap terima kasih banyak Terutamanya pada pihak pengislam Yang tak nanti-nanti Menaja program-program Seperti ini Teruskan usaha Hari ni Pemegawai dia semua datang Yang top-top gun pun turun Hari ni Bagus Terima kasih banyak Dan semua yang hadir Terima kasih banyak Dan Sucap terima kasih Sebab kata orang Cantik dipandang rumah penghulu Kayu toke dari papan Alang-alang menuntut ilmu Sebutir pasir Kembang kalah Menjadi intan Budak-budak membawa galah Nak menjolok buah berangan Kalau ada silap dan salah Dikata tidak Dicaci jangan Tenang-tenang Aidilau Sampai kolik Murid ketanjung Hati terkenang Murid menyebut Jasa baik Pihak penghanjung Menjemput hari ni Rasa nak junjung Masya Allah Itu ya teman-teman ya Waduh Kajian cerawah dari Ustadz Syamsul Deba Tentu saja ya Integritas Di dalam sebuah pekerjaan Itu memang sangat penting ya Teman-teman Ini best banget Aduh Masya Allah Senang bisa dapat ilmu baru Gitu ya Selain dapat ilmu baru juga Dapat kajian yang sangat penting Kita juga tuh Terhibur ya Dari awal video Sampai akhir Masya Allah Ketawa Terus Luar biasa sih Dan oke teman-teman Demikiannya video kita kali ini Aku ahli dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video aku selanjutnya Bye-bye Next time Bye